Saya tantang JLBF 5 miliar untuk kasus hukum ini ya Kalau saya tidak bisa memenjarakan Nopi, saya berhenti jadi lawyer Saya berhenti jadi lawyer Saya bongkar disini, dia pemainan Kalau Mbak Nopi gak bergamai, Mbak Nopi menghadapi masalah besar Silahkan Pak, ya Sekarang saya punya karyawan sekitar 20 orang lebih Kalau mau dicek sampai ke pengasuh-pengasuh saya pun kita bersedia Pak Ya, camkan itu Pak Jadi kalau Bapak ada masalah dan membela Agus Hanya ranah itu aja Pak Gak usah sampai ranah-ranah yang lain Saya menganggap Nopi ini terlalu overacting Untuk mencari simpati daripada netizen Karena mereka hanya untuk mencari duit saja Mencari konten dan mendapatkan uang dari orang-orang disabilitas Atau orang dengan gengguan jiwa Jadi kalau kalian mau terlalu ayam benar ya Nanti kalau udah diusut baru Padahal kan 2023 terbukti kalau dia memang melanggar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi pengunjung channel Caksudiono Terima kasih yang sudah mengklik video ini Semoga dilacakan rejekinya Dan dijauhkan dari marah bahaya Amin amin ya robbal alamin Nah di kesempatan malam hari ini Kita membahas kasus Agus dan teknopi Sampai mana kasus ini teman-teman Coba kita tonton videonya bersama-sama LBF ya Bukan anda aja yang kaya raya Kemari saya statement di virtual Saya tantang Jod LBF 5 miliar Untuk kasus hukum ini Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus Kalau saya tidak bisa memenjarakan OP Saya berhenti jadi lawyer Saya berhenti jadi lawyer Atau saya tantang Jod LBF 5 miliar Berarti RTL punya uang 5 miliar Jangan sok kaya Saya punya banyak barang bukti Apa perlu saya bongkar disini Dia pemainan Apa perlu saya bongkar Saya punya barang buktinya Orang yang bersama-sama Pakai dengan dia Jadi kalau terus motor Saya bersurah kepada BNN untuk check Besurin itu Yang namanya OP Kita memperjuangkan hukum Saya sudah peringatkan sama Mbak OP Sekarang sudah banyak laporan kepada kami tentang anda A, B, C, D, segala macam Apa saya tidak tahu donasi Semeru Apa tidak tahu Sumpir Angkot Apa tidak tahu Anda berkomplik dengan Disa Sosial Berapa ODGJ yang dipermasalahkan Berapa anak-anak ingin permasalahan Terus saya ungkap Kalau seandainya Mbak Nopi mau berdame Itu adalah cara-cara terbaik Tapi kalau Mbak Nopi tidak berdame Mbak Nopi menghadapi masalah besar Nah teman-teman itulah tadi yang dikatakan dari Lawyer Agus ya Dia ingin menantang John LBF ya 5 miliar terkait kasus ini Bahkan Lawyer Agus berani berhenti jadi Lawyer Kalau tidak bisa menjarakan Teh Novi Bahkan Layur Agus membantah Kalau Teh Novi itu pemain narkoboy Tak hanya itu Layur Agus Menyebar sampai ke donasi Semeru Sumpir Angkot Konflik dengan Dina Sosial Dan lain-lain Dan kita akan melihat Gimana respon dari Teh Novi Berikut ini informasinya Buat saya sekalian Pak Silahkan Pak Sekarang saya punya karyawan sekitar 20 orang lebih Kalau mau dicek sampai ke pengasuh-pengasuh saya pun Kita bersedia Pak Ya Samkan itu Pak Jadi kalau Bapak ada masalah dan membela Agus Hanya ranah itu aja Pak Gak usah sampai ranah-ranah yang lain Ya Bapak juga punya istri Bapak mungkin punya anak perempuan Tolong jaga mulut Bapak sebagai pengacara Apalagi Bapak seorang laki-laki Gitu Ya Masa seorang laki-laki ngomong bicara kayak gitu Ini saya suaranya gemetar karena Saya dari tadi menahan ya Saya menahan dengan tuduhan-tuduhan yang saya rasa Kok jadi seperti ini gitu loh Harusnya Bapak sebagai pengacara itu Kasian loh Teh Novi Melakukan hal baik dan benar Sesuai dengan sumpah Bapak Tapi Bapak ini tidak melakukan dan menjalani dengan Roles yang benar Mengompor-ngompori Menggiring omongan publik Membuat ujaran kebencian Maaf Pak Saya juga disini Hanya orang biasa Pak Ya Maafkan kesalahan saya Saya disini Hanya relawan pekerja jalanan Pak Saya kerja di jalan Bantu-bantu ODGJ yang terlantar Pak Itu ODGJ yang pada di jalan saya mandiin Pak Saya layakin Pak Dengan uang saya pribadi Pak Ya Dengan uang saya pribadi Saya tekankan itu Ya Jadi kalau mau diaudit Saya siap Demi Allah Demi Rasulullah Saya siap Pak Ya Jadi Makanya Jangan terlalu banyak keluar-keluar Ke kanan Ke kiri Kalian lawyer Ya Bukan berita gosip Langsung aja Audit Pak Rulesnya Pak Rulesnya dimana Dinasosial Panggil dinasosial Pak Wilayah saya Pak Jadi gak usah Melaiber kemana-mana Pak Seorang laki-laki Pengacara lagi Luar biasa Subhanallah Betul Ya Saya diem dari kemarin Bukan saya bodoh Saya diem dari kemarin Bukan saya takut Pak Saya tidak takut Sama siapapun Pak Ya Kalau emang saya masuk Masukin saya sekalian Pak Saya gak takut Karena saya benar Intinya Tenovi Benar ya Mau audit Admin saya Atas nama Bu Popi Sebelumnya admin saya Ada atas nama dia Dicek Pak Mau apa Open donasi Gunung Semeru Atau apa Pak Silahkan Pak Ya Sekali lagi Mau dua tahun Satu tahun Saya sosial ini Empat tahun Ya Jadi kalau mau dicek Sesuai dengan Pertama kita bikin Yayasan Silahkan Boleh Bahkan mau Masa-masa lampau Juga kalau mau di Cek juga boleh Pak Ya Itu aja sih Mbak Novi Ini Saya mau Ini ya Tadi yang disampaikan Oleh Pak Ngerdilau Kan Rencana beliau Ada niatan Mau tabayu Kata Sebelum Orang Kira-kira Tanggapannya Mbak Novi Dengan niat baik Bang Ngerdilau Tabayu Gimana Mbak Novi Maaf Bapak Saya tidak bisa Berstatement Untuk saat ini Oke Karena saya pun Punya kuasa hukum Yang saya harus Hargai Keputusannya Seperti apa Tapi jangan lupa Ingat ya Besok Akan kita Share Klarifikasi Dan kita Nggak gila Pansos Masuk-masuk TV Ngapain Ya saya pekerja sosial Bukan artis Bukan selebritis Apalagi pengacara ya Harusnya tugasnya Di pengadilan Saya ingatkan lagi MP Lebih baik kamu Kembalikan aja Uang yang bukan hak kamu Kalau kamu cari Bukan lagi donasi Awasi urusan itu Urus orang gila Urus anak berita Yang kamu bilang itu ada 5 Ada cuma 1 Orang buta urus aja Mereka-mereka Lalu selagi Banyak ngomong Banyak ngomong Enggak ada gunanya Kita juga mengucapkan Terima kasih sama-sama Yang kita selakan adalah Kamu Membiarkan Membuat orang buta Dibully Kamu mengancam Menangkap Menangkuti dia Sehingga orang yang Memegang uang Untuk penyembuhan dia Untuk masa depan dia Uangnya selesai Kembalikan kemana Bang paham Uangnya Kerkening siapa Jelas dulu bikin Supaya enggak Apa nanti Simpang sihir lagi Kerkening Aku satu kerkening Kau yang kau bahas Dari semalam-semalam Cuma uangnya Itu aja ya kan Bukannya kesembuhan Siatus ya kan Tapi kalau kau bilang Ya kan Kau ngopi Janjimu Mau Kerobatkan siatus ini Dia kan Bagaimana caranya Supaya sembuh Ya kan Dibawa ke luar negeri Kayak mana Pokoknya uangnya itu Terpakai untuk kerobatannya Itu baru pas Kerekeningmu atau kerekening si Si Agus Kau bilang ngancam Kau tengok itu video Yang disampilkan Itu ya kan Kodi DJ yang Sudah sembuh Yang dirawat Bantu itu Kau apa yang kau Bantu sama manusia Kau bantu satu orang Sudah hebat kali kau Itu tuh yang kau bantu Hanya sebagian aja Mendungi yang benar Ya kan Sebagian lagi Bayangkan salah Nah teman-teman Itulah tadi Tanggapan netizen Terkait kasus ini Dan juga tadi Teknofi akan bicara ya Dan Teknofi siap diaudit Karena Teknofi ini benar guys ya Dan kita akan Melihat video selanjutnya ya Disini ada Sansavela ya Inilah tanggapan Sansavela Mengenai Teknofi Terkait uang Donasi Agus Seperti apa Videonya Kita tonton Bersama-sama Awalnya kasus Agus Versus Nofi Ini tidak terlalu penting Buat saya Namun sekarang Menjadi hal yang penting Kenapa? Karena menekan kemanusiaan Saya menganggap Nofi ini Terlalu overacting Untuk mencari Simpati Daripada netizen Yang menggoreng-goreng Keadaan tentang donasi Ingat ya Bang Hotman Paris Bang Kamarudin Bang Farhat Abad Dan lain sebagainya Tidak bisa kita Mungkin mereka sangat Paham hukum Ya Dari aspek hukum Nofi bertindak Melampaui Karena donasi itu Adalah hak Daripada Agus Dan kalian Tidak boleh Bercanda-bercanda Tentang orang Yang telah menjadi korban Dari tindak kriminalitas Bagaimana mungkin Kita orang yang Tidak cacat Menghina orang yang cacat Terlepas dari Apapun Masa lalunya Agus Nofi pun punya Masa lalu Sebagai mantan pramugari Dari salah satu Brand Mas Kapai Ada juga Kita tahu Dengar bagaimana Nofi dulunya Nah kemudian Kita tidak membahas Masa lalu disini Ya Kita berbicara Tentang kemanusiaan Ini dengerin Kata Bang Kamarudin Nofi ini harus Diaudit juga Nah itu adalah Berarasan Apabila Kantornya si Nofi itu Diaudit Supaya jelas Kemana uangnya selama ini Terlihat Dari gaya hidup Aslinya Dia adalah sosialita Nggak boleh kalian itu Karena suka Lalu Salah pun dibela Bagaimana mungkin Kemanusiaan dihilangkan Disini Agus itu adalah Orang yang tidak bisa Bekerja lagi Jadi kalau dia dapat Donasi dia mau kasih Orang tuanya Dia mau belikan rumah Memangnya kenapa Selama proses penyembuhan Dia itu berjalan Mau dengan BPJS Atau tanpa BPJS Gue curiga Kalau Nofi ini iri Karena Donasi tersebut Ternyata Banyak sekali Silahkan komentar Yang serdas Nanti gue jelaskan lagi Kenapa gue harus Membela Agus Bukan karena Agusnya Tetapi karena kemanusiaannya Jadi Usut punya usut Ternyata Nofi Pratiwi ini Adalah orang yang pernah berkasus Anak-anaknya itu Diambil oleh Dinasosial dan kepolisian Di 2023 Karena Tentu Tidak memilikinya legalitas Tentang rumah sosialnya Yang terkait Tentang penggalangan dana Donasi Dan juga Adopsi dari anak-anak Yang dilahirkan Dari ODGJ tersebut Begitu Nah Artinya Orang ini Bermasalah Dan Atau pertanyakan Legalitas Atau Keuangan Di yayasan tersebut Harus Diaudit Mengingat Dia melakukan hal Seperti ini Melepaskan Pekerjaannya Tidak Serta-merta Karena Ketulusan hatinya Mungkin Bisa saja Memang Seperti yang lain-lain Opnum-opnum Pendiri Yayasan sosial Dimana mereka Hanya untuk Mencari duit saja Mencari konten Dan mendapatkan uang Dari orang-orang Disabilitas Atau orang dengan Gangguan jiwa Jadi Kalau kalian Motora Atau yang benar Nanti kalau Sudah diusut Baru Padahal kan 2023 terbukti Kalau dia memang Melanggar Ini harus Diawasi Karena Si Novi Ini adalah Sosialita Nah Nah teman-teman Itulah tadi ya Tanggapan dari Sansa Vila Sansa Vila Mengatakan Novi terlalu Overacting Untuk mencari Simpati Dari Para netizen Yang menggoreng-goreng Keadaan Donasi Dan Sansa Vila Membongkar terkait Kasus yang pernah Dialami Teh Novi Tak hanya itu Sansa Vila Mengatakan Bahwa Novi Hanya mencari Konten Dan mendapatkan Uang dari Orang-orang Disabilitas Atau Dengan Orang Gangguan Jiwa Nah teman-teman Gimana Menurut Kalian Terkait Video ini Silahkan Teman-teman Tulis di kolom Komentar ya Apakah Kalian setuju Dengan Sansa Vila Apakah Masih Mendukung Teh Novi Silahkan Tulis di Kolom komentar Terima kasih Yang sudah menyaksikan Di Channel Cak Sukiono Kurang lebihnya Mohon maaf Air kata Wassalamualaikum Warahmatullahi